Pemirsa di tengah meroketnya sejumlah kebutuhan pokok, pemerintah berkeinginan memperluas jalur rempah di tahun ini. Hal ini dilakukan supaya jalur rempah di Indonesia bisa masuk dalam nominasi warisan budaya dunia ke UNESCO. Sukses dengan pengenalan jalur rempah selama dua tahun sebelumnya, pada 2024 pemerintah melalui Kemendikbut Ristek akan kembali melakukan pelayaran guna memperluas jalur rempah. Saat ini Kemendikbut Ristek tengah berkoordinasi dengan TNI Akatan Laut untuk membaca situasi di perairan agar tidak terkendala di perjalanan akibat faktor cuaca. Perluasan jalur rempah akan difokuskan di Indonesia bagian barat yang meliputi Batam, Sumatera Utara, Aceh, Padang, hingga Malaka. Diketahui perluasan jalur rempah ini ditargetkan bisa masuk dalam nominasi ke UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Kalau tahun ini kita ingin memperluas ya, kalau tahun lalu memang sifatnya lebih introduksi ya pengenalan terhadap narasi jalur rempah. Nah sekarang kita menganggap setelah dua tahun pengkampanyekan ini cukup baik ya penangkapan masyarakat, sambutannya juga bagus. Nah sekarang kita ingin memperluas gitu ya dan mulai secara lebih spesifik bicara tentang nominasi nanti untuk jalur rempah ke UNESCO. Dengan perluasan jalur rempah, masyarakat diharapkan dapat lebih mengenal kekayaan biokultural yang ada di tanah air. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan.